Sampai sekarang, yang mana lebih bersif? Indonesia? Sejauh ini Sejauh ini ya, saya tidak tahu Tapi ya, masih marah Tapi saya tetap cinta Indonesia Oh, tentu saja Orang-orangnya baik-baik juga Yuk, mamin kembali lagi bersama saya Rian Kami kawan, menggunakan kamarnya sehat Menurut saya lulus yang punya utah Semoga segera lunak utangnya Yang belum punya jodoh Semoga segera dapat jodoh kawan Amin Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat kalian yang selalu cetia menonton video-video saya ini Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dan saya doakan Mudah-mudahan kalian dipanjangkan umurnya Disehatkan selalu Dimurahkan rezekinya Dipermudahkan segala urusannya Urusan dunia maupun urusan akhirat Amin Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosen-bosen menonton video-video saya ini Oke kawan, jadi video kali ini saya akan melanjutkan sebuah video yang mereksen Yaitu Minah Saleh Dan seorang lelaki asal Indonesia yang memilih bulan madu ke Malaysia Jadi ini ada apa? Kenapa dia lebih memilih bulan madu ke Malaysia? Padahal di Indonesia banyak sekali Tempat yang indah untuk bulan madu Tapi dia memilih Malaysia Karena salah satu faktornya yaitu Ajakan Minah Saleh Itu salah satu faktornya Si suaminya itu diajak oleh Minah Saleh Bahwa dia ingin bulan madu Ke Malaysia Nah jadi yang jadi pertanyaan ini Kenapa Minah Saleh ini memilih Malaysia Untuk dijadikan tempat tujuan dia untuk bermulan madu Karena di Indonesia juga banyak sekali tempat yang indah untuk bulan madu Tapi Minah Saleh lebih memilih Malaysia untuk bulan madu Nah kita bakalan simak Kenapa alasan Minah Saleh ini memilih Malaysia Oke sebelum lanjut menonton video ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng Dan juga ikuti sosial media saya Ada Facebook, IG, dan TikTok Nah saya juga mengingatkan kepada kalian Sebelum menonton video ini Alangkah baiknya Tonton video sampai full Biar kalian tidak gagal pamok Kita simak bersama-sama Sangat indah, sangat berbeda Dari para kura perempanan di Jogja Ada don pisang di depannya Kita masuk ke dalam kan? Harus keluarkan sana Wih banyak rumah sendal disini Oke Oh tidak bisa kalau ini harus pakai sarung Tidak bisa masuk kalau cerona pendek Oh ini juga tidak bisa Ya saya pikir Ya Harus pakai cerona panjang Oke Tidak mau ya Tadi ini bakal ke Pura Hindu dulu Ya kita tidak bisa masuk Kamu ini Tidak bisa masuk Oke rasanya seperti di India guys Tidak bisa masuk Jadi karena tadi bakal ke Pura Hindu Kami lagi jalan-jalan Tidak hanya dekat Jadi tempat yang mungkin menarik Jadi sekarang hanya jalan-jalan Kita ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Sayphone Terima kasih Namah ke dataran merdeka kalau saya tidak salah itu tempat independensi di favorasi independensi Malaysia nanti kita lihat oh iya ini dataran merdeka kan namanya arsitekturnya sangat indah kamu pikirin dataran merdeka? iya bukan masjid ini bukan masjid sangat bagus di foto ini saya akan ambil oh iya rumah-rumah datanya ngeriskan oh saya kurang tahu mungkin sudah tua saya lihat Kuala Lumpur memang ada banyak banyak influensi dari banyak negara bukan cuma wow ini sangat bukan cuma dari Malaysia tapi ada juga dari influensi dari China dari India dari Inggris dari Asia Tengah juga sangat bagus pemandangannya ya di sini bagaimana menurutmu? iya bagus sejauh ini bagus karena saya lihat banyak orang jalan kaki di sini dan sedikit motor banyak mobil tetapi sedikit motor tidak seperti di Jakarta dan lihat sungai nya lumayan bersih hanya ikan ada ikan selit tapi saya pikir memang tidak terlalu bersih lumayan bersih lah cukup bersih untuk minum airnya tidak ini yang saya baca ini masjid Sultan Abdul Samad tapi di belakangnya nah itu yang disana itu yang ada bendera itu depannya ini di dataran merdeka kenapa ada bendera Ecuador? saya tidak tahu ini mirip-mirip sedikit ke Asia Tengah saya tidak tahu bagaimana menurut kalian tapi itu yang saya rasa sangat tinggal saya pikir bersih semua tapi ada juga sampah ada sampah yang mana lebih bersih Indonesia sejauh ini saya jauh ini saya tidak tahu masih Malaysia tapi saya tercinta Indonesia orang-orangnya baik kami tetap suka mencinta Indonesia bukannya kami mau menjelek-jelekkan Indonesia tapi kami cuma mau buat perban oh ini mobil tidak bisa masuk itu kenapa tidak masuk nah ini dataran merdeka di depan ini bukan saya lihat ini ini mesjid Abdul Samad ini dataran merdeka di depan serius? iya nah disitulah dimana pertama kali negara Malaysia mendeklarasikan bahwa negaranya sudah merdeka disitu pertama kali juga banderanya dikibarkan jadi sebelumnya itu bendera Union Jack pada tahun 1945 kalau tidak salah eh 1956 bukan ya mungkin 1956 kalau tidak salah nanti saya cari lagi orang Malaysia koreksikan jika kami salah ya atau orang Indonesia keren disini ini bangunan tua mirip orang mirip Asya Tengah dan jika ini ada modem batual Timur Tengah atau Asya Tengah Asya Tengah eh saya kurang tahu juga bukan Asya Tengah Middle East Middle East kan Timur Tengah oh itu namanya iya kalau dari tadi saya bilang ini Asya Tengah what's up Middle East Astaga dari tadi saya jelaskan ini masjid ternyata ini bukan masjid ternyata ini bangunan Sultan Abdul Samad bukan masjid tapi bangunan ternyata ini fungsinya itu memang ditukar beberapa kali ini pernah dijadikan sebagai mahkamah agung kalau untuk sekarang saya kurang tahu apa fungsinya apakah masjid fungsi atau tidak mungkin ada teman-teman yang bisa jelaskan di komentar ya jelaskan oh ya manggu berapa? manggu 3 ringgit 3 ringgit? 2 3 ringgit 2 oke terima kasih 3 ringgit 1 ke 2 bang 2 ya terima kasih 5 ringgit terima kasih banyak terima kasih terima kasih Saudaraku pernah bilang ke saya, ya itu bagus karena kamu bisa bahasa Indonesia tapi tidak terlalu bermanfaat karena cuma di Indonesia yang bisa pakai, tapi di Malaysia ada bahasa Melayu yang mirip-mirip, pun di negara lain saya bisa berkomunikasi. Singapura juga rata-rata yang pakai bahasa Melayu ada banyak, karena kan Singapura dulu itu bagian dari Malaysia. Apa ini keluar? Apa ini yang mereka keluarkan? Apa ini ya? Oke, sekarang kami merasa capek dan siang juga sedikit haus. Mungkin kami mau pulang dulu dan lanjut ke besok dengan video yang lain. Kami cuma mau menikmati sekarang saja, cuma sedih lahat, lalu pulang. Iya begitulah, karena dari pagi jalan-jalan. Sejauh ini, Malaysia sangat. Bukan Malaysia, karena ini Kuala Lumpur. Saya pikir Kuala Lumpur dan Malaysia pasti sangat berbeda. Sampai sekalangan kami suka Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur. Karena Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia juga. Mayoritas kami makan makanan India sebenarnya. Ya, karena yang paling banyak makanan yang kami bisa dapat di sini makanan India. Dan murah-murah ya, maksudnya murah daripada tempat lain. Tapi enak. Sejak kemarin kami makan makanan India, semuanya enak. Maksudnya kayak keren-keren pasang. Memang. Saya akui lah bumbun-bumbunnya. Sausnya enak. Memang itu makanan favorit. Salah satu makanan favorit. Tapi bukan yang dikupuk-kupuk. Maaf Indonesia, saya lebih suka makanan India. Jadi sampai sekarang, kami harap kalian suka jalan-jalan sama kami. Walaupun banyak yang batal. Saya pernah tentu tidak pakai jalan-jalan. Yang sepuluh pan. Ya, yang sepuluh pan. Ya, yang sepuluh pan. Jadi, saya tahu ada banyak pura Hindu di sini. Jadi, pasti kami akan berkunjungi lagi. Dan kami akan pakai jalan panjang. Karena ya, biar lebih menghormati kami yang hargai juga maksudnya. Oke, jadi semoga kalian senang hari ini. Dan tetap bahagia. Terima kasih yang sudah nonton. Nah, kawan. Nah, kawan. Di tugas kalian sekarang. Pergi ke YouTube ini. Teman ini, kawan. Saya sudah sediakan ini deskripsi. Kalian pergi ke YouTube-nya. Dan kalian komen. Hmm. Tempat manakah yang harus dikunjungi dia. Karena dia. Apa namanya. Kurang paham. Karena dia tidak memakai pemandu wisata. Ibaratnya itu, kawan. Karena dia. Apa. Karena dia bulan madu. Masih ingin berduaan. Nah, intinya, kawan. Buat kalian tugasnya. Kalian pergi. Ke YouTube-nya. Dan kalian komentar di videonya. Tunjukkan tempat yang mana. Yang harus kalian. Harus ya. Yang harus kalian. Harus. Orang ini kunjungi, kawan. Karena dia kurang tahu lah mungkin. Tempat-tempat yang indah di Malaysia. Khususnya di Kuala Lumpur. Dia belum tahu, kawan. Karena dia. Mau kepura gagal. Pokoknya. Tugas kalian. Kasih tahu dia. Tempat-tempat yang indah di Malaysia, kawan. Oke. Gitu aja, kawan. Mungkin video-nya saya masihin dulu, kawan. Dan. Jika kalian suka dengan video ini. Tekan tombol like-nya. Dan nyalakan tante. Jika kalian suka dengan video ini. Tekan tombol like-nya, kawan. Dan share video ini ke sosial media saya, kawan. Dan buat kalian yang punya video dan ingin di-like. Dan kirim saja videonya ke sosial media saya, kawan. Mohon maaf atas nilai kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Biar kalian baginya. Dan nyalakan tanda loncengnya. Biar kalian selalu baginya. Oke. Bye-bye.